Kita ke informasi pertama, sodara wabah penyakit kuku dan mulut menyerang hewan ternak di Kabupaten Kepahiang. Sebanyak 27 ekor sapi dinyatakan positif terjangkit wabah PMK. Wabah penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak ditemukan di desa Tansi, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang. Diduga wabah PMK ditularkan dari hewan ternak kambing yang masuk dari lubuk linggau Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyatakan 27 ekor sapi positif terjangkit wabah PMK. Hal ini didasari pemeriksaan terhadap 5 sampel hewan ternak sapi yang diambil di kandang yang sama. Kita mendapatkan laporan dari petugas lapangan kita di Kabupaten Kepahiang pada tanggal 8 Juni yang lalu. Kemudian tanggal 9 kita turunkan tim untuk mengambil sampel. Kemudian tanggal 10 kita sudah kirim ke Barat Keternak Lampung. Dan tadi Senin kemarin sudah keluar hasilnya ternyata hasilnya berdikirkan. Ini berarti ada penyetopan atau gimana Pak di Bengkulu sendiri kalau sudah positif seperti ini? Untuk daerah yang sudah tertular di Kabupaten Kepahiang khususnya kita lakukan semacam lockdown ya. Akhirnya kita blokir di daerah itu supaya tidak ada keluar masuk hewan penular PMK yang khususnya yang dari dalam yang sudah terpapar dengan PMK itu supaya tidak keluar. Saat ini wilayah yang dinyatakan positif wabah PMK dilakukan lockdown untuk mencegah peredaran sapi keluar dari wilayah terjangkit. Selain itu pembatasan peredaran sapi masuk antar provinsi juga diberlakukan melalui surat keterangan kesehatan hewan. Sementara 27 ekor sapi yang dinyatakan positif PMK dengan tingkat sedang hingga para tersebut masih dalam penanganan untuk penyembuhan. Lucia Mayansari, TVRI Bengkulu melaporkan.